Oke guys, tunggu lagi di channel ini Oke, jadi di video kali ini Bakal mereview hero baru Jadi ada hero baru di Aventure server Namanya adalah Florin Dan ini adalah hero support Jadi ini hero support terbaru setelah Matilda Jadi kan paling baru itu Matilda Ini ada lagi namanya Florin Dan gambarnya masih kayak gini Mungkin bakal dirubah lagi Jadi kayak gini The Building Home Jadi bangunan harapan bangunan Jadi gambarnya belum HD Masih kayak gini coy Dia masih jukit-jukit gitu Dan pastinya tuh gimana ya Hero baru tuh bocil-bocil gitu coy Kayak gini dan cantik coy Jadi seperti ini Dan untuk skillnya seperti ini Jadi skillnya ada 3 Jadi skillnya 3 coy Karena biasanya hero-hero tuh skillnya ada yang 4 juga Jadi disini skillnya dia cuma ada 3 ya Oke lah, jadi kita langsung aja coba review nih hero ya Karena ini hero tuh OP-nya sangat-sangat gitu ya Kita langsung aja coba di custom aja Sambil aku jelasin coy Ini hero gitu ya Jadi kita langsung aja ke custom Let's go Oke gitu sudah ada di custom Jadi kita langsung aja review untuk skillnya gitu ya Jadi kita bakal level maksimal aja langsung lah ya Jadi kita bakal coba lihat dari pasif dulu ya Jadi ini hero tuh unik banget coy Ini hero tuh unik lah ya Pokoknya unik Dan dia bawa itu Bawa hewan ya Hewannya tuh terbang atau jalan sih itu Kayak terbang gitu sih ya Itu kayak terbang tapi Gimana sih itu terbang atau nggak sih guys ya Kayaknya terbang Tuh kan terbang nih hero Eh ini hero Hewannya tuh terbang anjir lah Dan dia tuh bisa jadi gede Kalau ini stacknya ini udah full ya Jadi stacknya ini fullnya tuh sekitar seribuan gitu lah Itu dia bakal jadi gede coy Jadi emang unik sih Nah jadi untuk pasifnya Jadi intinya pasifnya tuh dia bakal membawa Lantern of Hope bersamanya Jadi lantern of Hope tuh ini coy Ini loh ya Yang bisa dibagikan Ini namanya lantern of Hope ya Jadi kalian bisa lihat Ini ya Oh dia sekarang namanya masih shimmer ya Jadi dia namanya masih shimmer Kalau stacknya masih biasa tuh Namanya masih shimmer coy Seperti itu Dan intinya Itu nggak bisa dijual coy Jadi itemnya tuh dia nggak bisa dijual gitu ya Terus dia tuh bakal meningkatkan energi tuh Setiap kali flory mengenai lawan Menggunakan skill ini Ketika kalian tuh ngeskill musuh tuh Nah itu energinya bakal cepat penuh ya Untuk ini stacknya ini dia bakal cepat nambahnya Jadi seperti itu Ini tuh juga bisa dibagikan ke temen satu tim coy Jadi seperti itu Terus ini kalau kalian pengen bagikan tuh Kalian harus ada di base ya Jadi harus di base sini coy Jadi kalau kalian keluar dari garis itu tuh Dia nggak bisa ngebagiin ke temen kalian coy Jadi seperti itu Jadi cukup-cukup OP sih ya Dan disini dia ngambil slot kalian Jadi slot kalian tuh cuma ada 5 sekarang ya Nggak ada 6 coy Oke lah kita bakal coba lihat lah ya Kita bakal coba taruh temen kita lah ya Jadi kita bakal coba dulu coy Ini kucing atau apa sih tuh sebenernya ya Kita bakal coba bagikan ke temen Jadi temennya itu kayaknya nggak harus ke sini ya Coba lah kita taruh ke sini dulu lah ya Nah kita bakal coba kasih temen kita gitu ya Jadi ini bisa coba kita klik Nah ini bisa dibagikan gini ya Nah udah dibagikan kan Sekarang Layla nya udah pake coy Harusnya ya Dia udah bisa dan untuk si Layla nya Jadi temen kalian itu tuh slotnya tetap 6 Jadi temen kalian jadi slotnya total ada 7 gitu ya Di saat ditambah bonus ini Bonus Lentran OFOP nya ini coy Seperti itu Dan dia tuh bakal menerima Atributnya dari si Lentran ini Si ini siapa ini Namanya si Merovop ini Jadi seperti itu Jadi cukup cukup gila sih Dan itu cuma ke 1 hero sih ya Jadi 1 tim tuh cuma 1 yang bisa kalian kasih coy Jadi gak 5 gitu ya Jadi seperti itu Kita bakal coba lihat lah Kalau kita taruh di luar bisa gak gitu ya Ini jauh ya Jadi lumayan jauh sih ini Kita bakal coba lihat Ini jalannya Ini terbang hero nya ya Support ini terbang ya Kita bakal coba bagikan Oke jadi udah Bisa coy Jadi bisa ya Jadi Mau busunya Mau tim kita kemana aja tuh bisa Cuman sarannya kita harus yang ke base ya Jadi kalau kalian pengen ngasih ke tim kalian Kalian harus recall dulu Kalian harus recall Terus kalian ke base Kayak gini Baru kalian bagiin ke temen kalian coy Jadi seperti itu Jadi kalau temen kalian banyak Kalian tinggal pilih aja Jadi mirip kayak ultinya Angela gitu loh ya Jadi mirip kayak ultinya Angela Jadi kalian tinggal milih aja cuy Oke jadi disini udah aku taruh bot ya Nah kita bakal coba pasifnya Nah jadi pasif kalian tuh bakal lebih cepet ngisinya coy Nah jadi seperti itu Jadi ininya pasifnya tuh Ketika kalian pake skill tuh Ngisinya tuh bakal semakin cepet Jadi seperti itu Untuk cara kerja si pasifnya si dew Jadi nama pasifnya tuh dew gitu ya Oke jadi itu tadi untuk pasifnya Dan kalian lihat hewannya coy Jadi kalau kita gak gerak Hewannya tuh bisa duduk gitu loh ya Duduk bener-bener kayak kucing gitu loh ya Nah kalian bisa liat tuh Dia duduk ganjir jilat-jilat gitu loh ya Jadi ini cukup unik sih Oke sekarang kita bakal coba bahas skill satunya Nah ini ya kita bakal coba liat Jadi skill satunya tuh bisa ngeheal kalian sendiri coy Jadi seperti ini Nah kan Nah tuh bakal balik ke kalian ya Jadi mirip kayak skillnya lunok yang kuning coy Jadi seperti itu Jadi itu cukup OP banget sih ya Nah itu Jadi seperti itu Jadi itu untuk kill satunya coy Dan skill satunya itu juga bisa ngeheal temen kalian juga Jadi kita bakal coba dulu Nah ini ya Kalian bisa liat Jadi kita bisa ngeheal temen kita juga coy Nah tuh Jadi Nah gitu ya Nah Jadi cukup-cukup gimana ya Jadi skill satunya tuh OP banget coy Jadi dia bisa ngeheal kalian Bisa ngeheal temen kalian juga gitu ya Dan dia tuh ngehealnya bisa ke banyak hero coy Jadi misal temen kalian tuh Deket kalian semuanya Itu bisa kena healnya semua coy Jadi seperti itu ya Jadi ini skill satunya seperti itu lah ya Jadi kita bakal coba Kalau favornya kita penuhin dulu lah ya Oke jadi favor udah Kita bakal coba liat Tuh kan Jadi favornya juga bekerja coy Jadi ini pake ruang favor Dia juga OP ya Jadi dia skill satunya seperti ini coy Jadi skill satunya tuh Dia kesimpannya bisa ngeheal kalian Kalian pribadi sama temen kalian Dan itu ngasih damage ke musuh Jadi mirip kayak skillnya lunox gitu Cuman lebih ke versi yang lebih OP nya ya Karena bisa ngeheal temen kalian juga Kalau lunox kan cuma diri sendiri gitu ya Jadi cukup OP sih untuk skill satunya Sekarang kita bakal coba untuk skill 2 nya Jadi skill 2 nya tuh Intinya dia tuh ngelempar gitu lah ya Nah Terus dia nyetun gitu Jadi ada kayak gini ya Set Nah terus dia kesetun Itu bakal area Dan ini damage nya area ya Jadi area gitu Jadi mau berapa banyak musuhnya tuh Dia bisa coy Jadi seperti ini Jadi dia area Nah area banget coy Jadi mau kalian kenain kemana aja tuh Nah terus dia lompatnya tuh ke belakangnya Jadi seperti itu ya Jadi cukup cukup OP sih Untuk skill 2 nya Jadi seperti itu coy Untuk skill 2 nya Menurut kalian gimana coy Jadi skill 2 nya seperti itu Dan itu untuk skill 2 nya Cuman ngasih damage aja ya Jadi gak ngeheal Nah sekarang kita bakal coba ultimate nya Jadi ultimate nya sih yang cukup OP sih ya Kita bakal coba sekarang dulu lah ya Oke jadi untuk ultimate nya tuh Nia dia tuh ngeheal ya Jadi dia tuh ultimate nya Intinya dia tuh melakukan heal Kepada seluruh hero Satu tim sebanyak 5 kali Dalam 4 detik Mengabaikan jarak coy Terus energi berlimpah Juga akan memberikan damage Kepada lawan di sekitar Setiap kali melakukan heal Jadi intinya dia tuh Bisa ngeheal diri sendiri Nah Satu Dua Tiga Empat Gitu Jadi 5 kali ya 5 kali Nah dan ini dia stack nya udah full Dan kalian bisa liat Hewannya sekarang jadi lebih gede coy Kalian bisa liat ya Nah jadi lebih gede gitu kan Terus itu namanya udah berubah Sekarang namanya itu menjadi Glow of Hope Jadi seperti itu Dan atribut nya seperti ini Jadi cukup GG sih ya ini Jadi bisa kalian bagiin ke tim gitu coy Oke sekarang kita balik coba ngeheal nya Kalau ada musuh gitu ya Nah ini kita ngeheal nih ya Nah Nah kan Jadi kalian ngeheal Musuh kalian juga kena damage Seperti itu Terus kalian juga bisa ngeheal temen kalian Yang di jarak jauh kan tadi Kita balik coba liat dulu ya Oke jadi kita pake ya Nah tuh Tuh guys ya Tuh bisa keheal semua tuh ya Kalian bisa liat tuh Anjir lah Yang disana juga bisa keheal Yang disini juga bisa keheal coy Jadi lumayan sih ya Nih ya kalian bisa liat Jadi yang sana Nih ya Set 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 Itu jauh banget coy Jadi gimana ya Itu bisa Gak ada jarak lah Intinya seperti itu Dan kalau deket Temen kalian deket Kalau kalian pake favor tuh Dia bakal bekerja favor nya ya Jadi seperti itu Jadi favor tuh memang harus deket banget coy Nah ini favor ya Kalau favor dia harus deket coy Ada jaraknya kalau favor ya Jadi kita balik coba liat dulu Kalau favor nya Nah Jadi favor nya tuh Bekerja tuh kalau deket coy Tapi kalau untuk ultimate nya itu Mau jaraknya kemana aja bisa ya Misalnya kalian ke base ya Ini kita bakal coba Kita bakal coba recall ya Oh iya terus recall nya dia juga baru Jadi recall nya tuh unik banget ya Jadi hero baru tuh udah ada Recall nya sendiri coy Oke jadi seperti itu Nah itu ya Laila nya disana coy Ini Laila nya ya Kita bakal coba ulti dari sini coy ya Kita bakal coba ulti dari sini Nih ya kalian liat coy ya Kalian liat ya Nah tuh 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 Jauh banget sih ini ya Ampun kita dari base aja Jadi kalian enak pake ini hero Kalian tinggal di base aja gitu Santai-santai Denger apa Liat temen kalian buar Ada yang sekarang Kalian tinggal pake ulti nya Jadi seperti itu ya Jadi Gimana sih ini hero OP nya pake banget coy Dan itu bisa 5 kali sih Jadi seperti itu Apalagi kalau di team kalian tuh Semua team kalian bikin oracle Wah itu regen nya makin gila Jadi seperti itu Jadi cukup-cukup gila sih ya Dan ini kita bagikan ke Laila nya Yang ada disana juga bisa ya Nah dia udah pake coy Dan namanya sekarang udah beda ya Dan gambarnya juga udah beda coy Kalau udah maksimal tuh Gambarnya udah beda sekarang ya Dan atributnya itu Dia cuma 40 magic power Sama 10 movement speed Sama 5% cooldown reduction ya Jadi ini bisa dibagiin ke hero magic aja sih Jadi seperti itu Karena kalau MM kalian kasih Ntar dia cuma dapet movement speed Sama cooldown reduction aja sih Jadi seperti itu ya Oke jadi seperti itu aja untuk videonya Ini kenapa dia yang sekarat coy Oh apakah dia tadi kena damage ya Untuk kelomangnya Kita bakal coba lihat Oh iya coy Oh jadi OP banget Jadi temen kalian Yang kalian heal itu juga bakal Wah ini damage nya juga jauh banget Jadi bener-bener mirip Yi Sun Sin gitu coy Jadi ultimate nya tuh Bener-bener mirip Yi Sun Sin gitu Ngasih damage ke musuh Cuman dia versinya itu Lebih bagus Karena dia bisa nge-heal juga gitu ya Dia bisa nge-heal Tapi ngasih damage Jadi ini OP banget sih Ternyata kelomangnya bisa mati Karena ulti kita Jadi seperti itu ya Coba dia gak bisa open map sih Jadi seperti itu Oke jadi itu tadi hero nya Intinya seperti ini lah ya Jadi recall nya emang keren sih Jadi seperti itu untuk hero nya Hero Flory ya Flory Florin Jadi Florin Nah menurut kalian gimana coy hero nya Ini hero nya menurutku sih OP banget sih Jadi seperti itu gitu ya Oke jadi thank you udah menonton Kalian kasih score untuk hero ini berapa Kalau aku kasih score sih ini 9 Coba untuk support Ini bener-bener The real support gitu ya Jadi seperti ini Oke jadi thank you udah menonton Jangan lupa like dan subscribe Kalau videonya bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya guys Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax